Kudumaya ta'ala bin Nabi Jadsharru Segala sesuatu Apapun itu Jika berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW Maka apapun itu akan menjadi mulia Kudumaya ta'ala bin Nabi Segala apapun itu Baik makhluk hidup Benda mati Apapun itu Kalau sudah berkaitan sama Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maka akan menjadi mulia Salah satu diantaranya yang terjadi pada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anas bin Nabi Sahabat Rasulullah Yang sudah dari kecil Beliau berkhidmah Menjadi khedamnya Rasulullah Menjadi pembantunya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Dari kecil Beliau menjadi pembantunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sampailah Beliau mendapatkan doa khusus Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dengan doa yang luar biasa Ya Allah Banyakkanlah puluhan Anas bin Balik Dan Perbanyaklah keturunannya Dan maskinlah rezekinya Dan doa itu Ditakutkan oleh Allah Subhanahu wa sallam Anas bin Balik Tiba termasuk Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yang banyak meriwayatkan Hadis-hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Suatu ketika Setelah Wafat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Anas bin Malik Kedatangan kamu di rumahnya Pada saat datang kamu Di dalam rumah Anas bin Malik Anas bin Malik memanggil Salah satu daripada Pembantu dia Untuk meminta tolong Akan dipersihkan mintil Sampu tangan Dipersihkan mintil Diambil oleh Pembantu Anas bin Malik Ketika diambil itu Sampu tangan Dengan sengayah Itu pembantu Memasukin Sampu tangan Ke wajan yang disitu Berhidup api Api yang sedang menyala Dimasukkan ke situ Dibakar Disuruh dicuci Barang dibakar Dimasukkan Tantu wajan Yang disitu Hidup api Menyala-nyala Ketika dilihat Pada tamu Marah Marah Dibakar Cakap Engkau Kenapa Disuruh Majikan Membantu cuci Dan melakukan Ribut Ribut ini Kamu yang sedang bertamu Sama Anas bin Malik Tenang Kata Anas bin Malik Jangan kau berisik Tenang Kata Anas bin Malik Jangan kau ribut Artinya diambil Pada Anas bin Malik Dengan tau kan Yang satu tangan Sudah dimasukkan Kedalam api tersebut Diambil oleh Anas bin Malik Diambil oleh Anas bin Malik Itu satu tangan Itu kain Tidak tersentuh Api sedikit Terbakar putih Tidak sedikit Sehingga membuat Taju Membuat bingung Ini tamu yang bertamu Kepada Anas bin Malik Ada apa ini Kenapa Anda terbakar Padahal ini adalah kain Kain itu Sangat cepat Terbakar Sangat cepat Paling tidak Hitam Berubah warna Ini tak berubah Sedikit Warna Ataupun Kayak sedikit pun Tidak Ada apa ini Ketahuilah bahwa Ini adalah Ini adalah milik Nabi Muhammad Ketahuilah bahwa Sabutangan ini adalah Milik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dunia Api tak mampu Menyentuh Kain Yang disitu Pernah bersentuhan Sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Banyak sekali Kisah-kisah yang seperti ini Banyak sekali Kejadian-kejadian yang dialami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akan hal keadaan yang demikian Kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Begitu meliyaknya Nabi Muhammad Begitu istimewanya Rasulullah Dan kita Dipilih oleh Allah Untuk menjadi umatnya Dan kita Dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tanpa kita berdoa Tanpa kita meminta Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagai umat Nabi tersebut Apakah ada ni'mat Yang lebih besar Dan ni'mat ini Yang Allah berikan Sama kita Terus kita masih terus Jauh dari Allah Terus kita masih jauh Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita terus Berharap syafaat Rasulullah Kita terus Berharap pertolongan Dari Nabi Muhammad Tapi kehidupan kita Jauh dari Rasulullah Kehidupan kita jauh Daripada ajaran Nabi Muhammad Kehidupan kita jauh Dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Kehidupan kita Kehidupan kita masih jauh Untuk terus Berusul Hawat Kepada Nabi Kehidupan kita masih terus Ingin mengikuti Naksu Hawat Kita yang selalu Membawa Kita jauh dari Allah Dan masyidnya Terima kasih atas dukungan kita Terima kasih atas dukungan kita